Saya pernah kok punya pengalaman kok. Dulu saya kan punya galeri lukisan di Bali. Jadi ada orang beli lukisan. Dia bayar. Dia bayar dengan nilai 10 juta waktu itu. Ada satu lukisan dia beli. Terus dia titip nih lukisan. Saya belum packing. Lukis ini tetap saya gantung di kantor saya. Tapi sudah punya orang. Pemiliknya titip. Dia bilang saya akan ambil seminggu lagi. Dia mau keliling-keliling Bali dulu. Selama satu minggu itu ternyata ada orang lain yang suka dengan lukisan itu kok. Dia suka dengan lukisan. Saya bilang it's not for sale brother. Ini lukisan sudah punya orang. Dia bilang dia ngotot. Dia bilang you make again. Kamu bikin lagi yang baru. Kamu bikin lagi yang baru katanya. Saya beli lebih mahal. Orang tadi dia tawarkan hal yang lebih mahal. Akhirnya saya tergoda. Saya tergoda. Ya udah saya bisa bikin lagi kok lukisan. Kayak gini paling yang beli kemarin gak ngerti juga bedanya kan. Akhirnya saya jual kok. Saya kasih sama orang lain. Dengan niat nanti saya produksi lagi. Seminggu lagi orangnya datang. Nanti lukisan akan ada lagi yang baru. Ternyata belum seminggu orangnya datang kok. Gak. Waduh. Banting semua benda-benda di toko saya. Dia cacimaki. Jangan salah saya kan. Orang barang punya udah dia beli. Dia titip. Malah kita kasih orang lain. Mestinya kan ini minta izin dulu sama pemiliknya. Boleh gak aku kasih dia. Ya. Ya gitu. Begitu juga yang harta benda. Seperti Costever lakukan sekarang. Menjual rumah. Bagi saya itu gila. Saya mikir-mikir gak habis pikir. Assalamualaikum.